What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Nah, gue tadi mau masukin klip-klip beberapa kan seperti biasa, tapi hari ini IBL nurunin video full gamenya cepet banget, jadi gue udah gak keburu, soalnya tadi gue abis dari dinner setengah jam setelah pertandingan lah, tadi gue baru nyampe di kamar lagi, dan gamenya udah gak ada, jadi gue hari ini bikin review, lo cuma liat muka gue aja sih, dengan segala maaf, tapi ngomongin pertandingan hari ini, tadi gue sempet nonton full gamenya cuma first half doang, abis itu second half-nya gue nontonnya di restoran, jadi setengah-setengah nontonnya, tapi gue liat tadi quarter ketiga itu, apa ya, setapak Jakarta momentumnya ada di dia, tapi di quarter 4, Pelita Jaya cuma ngasih setapak Jakarta mencetak 5 poin, jadi bener defense-nya bagus banget Pelita Jaya di quarter 4, tadi quarter 3 juga sempet kaget gue, kalau-kalau quarter 3 tadi mas Toib ngedang, sampe kaget gue di Resta sampe hampir teriak gue, gara-gara, waduh, mas Toib masih bisa ngedang ya di in game lagi, jadi salut banget di umurnya dia yang segitu, masih bisa ngedang, tapi beberapa catatan dari setapak Jakarta harusnya hal ini gak terjadi, yang pertama adalah free throw, mereka free throw-nya itu 5 dari 15, Lalu turn overnya ada 16 Sedangkan Pelita Jaya turn overnya cuma 9 atau 8 Terus Corey White 13 poin Dan 6 rebound Gak bisa terjadi lagi Dan juga free thrownya 2 dari 9 Corey ini to shoot better from the free throw line And then Dominic Williams saat ini oke Tapi shootingnya agak kurang bagus Tapi start line nya masih oke 14 poin, 10 rebound, dan 7 assist Dan Vincent juga harus lebih banyak Kontribusi lagi, kalau tadi Vincent cuma 2 poin Dan Apalagi gak mau bilang ya Peras lagi keren banget sih, berapa kali Lihat tadi yang quarter 1, quarter 2 Dari layup depannya si Jay Jal sih, gue liat itu keren banget Sekarang let's move to Pelita Jaya side, Pelita Jaya Gila main Bradford Gokil banget, quarter 1 16 poin Sebenernya yang gue bilang kan di main Bradford Gak mungkin main jelek lagi, tapi gue juga gak menyangka Dia mainnya sebagus ini sih, dia tadi selesai dengan 37 poin, tapi Wayne Bradford bener-bener set the tone banget Untuk Pelita Jaya hari ini Dia bener-bener man on a mission He knows what he wants to do Dan akhirnya dia melakukan itu dengan 16 poin di quarter 1 PJ di quarter 1 pun juga 61% nembaknya So that's a good sign for, a good start for them Dan Apa lagi gue ngomongin nih, gue lagi liat catatan gue dulu bentar agak nyontek nih CJ 13 poin, 13 rebound Iyus yang gue kaget cuma 8 poin Padahal gue ngerasa tadi Iyus lebih banyak Apa poinnya lebih banyak kepada 8 poin sih Dia beberapa kali melakukan 3 poin Gue bilang Yang lumayan krusial juga untuk Pelita Jaya Lalu itu aja sih Untuk Pelita Jaya tadi ada adjustment juga dari starting line up Mereka melakukan starting line up Dengan masukin Reggie Mononimbar sebagai starter Dan dia pressure terus Dom Full court press loh Gila juga sih Tadi gue mikir Itu mungkin strateginya Pelita Jaya untuk bikin Dom lebih capek Karena kita tau Dom kan banyak megang bola Harus bawa bola dari ujung ke ujung Jadi energinya pasti bakal cepet abis Kalau dikasih pressure defense terus Dan mungkin itu tadi lumayan bekerja untuk Pelita Jaya Combing dari bench tadi Dan juga ragel dari bench Jadi adjustment yang dilakukan oleh Coach Johanna Semina Tadi bekerja banget menurut gue Dengan masukin Adi Pratama dan juga Reggie Mononimbar di starting line up And Yus juga And selamat untuk Yus Hampir lupa ngomong Menang MVP lokal seperti yang kita prediksi Dan CJ Congratulations juga on winning the best defensive player of the year So Untuk besok Gue gak bisa nonton Sayang sekali Besok ada di pesawat Gue pulang dari Manila ke Jakarta So Gue bikin reviewnya Paling dari Based on stats aja sih Palingan besok Kalau ada hal yang menarik Juga kalian boleh DM gue Nanti Bisa gue bahas siapa tau Di Di review Game ketiga besok Yang pasti semoga gak mati lampu lagi Tadi tuh gaya-gaya mati lampu Hampir aja lo PJ Gue bilang hampir kehilangan momentum Ini gue gak tau kenapa sih Tiga kali kayaknya Mati lampunya Gue agak bingung sih Mungkin kalau sekali gue bisa maklum lah ya Tapi kalau tiga kali sih Atau empat kali Gue gak ngerti tadi Di restoran gue udah gak begitu menatain Tapi gue liat beberapa kali Sering gelap tadi Gue harap sih Besok lebih bener ya Lampunya atau listriknya Yang ada di Gorchitra Arena Jadi Panitia Gue rasa Hari ini Malam ini Mungkin akan bekerja keras Untuk membutuhkan masalah itu Jadi semoga besok gak ada Insiden seperti ini Karena Kasian banget sebuah tim Kalau udah lagi momentumnya bagus Terus tiba-tiba gara-gara mati lampu Momentumnya harus hilang Itu kerugian besar banget Untuk klub tersebut Karena Basket itu All about momentum Dan juga ritme ya Jadi Itu hal yang penting banget Untuk sebuah tim Kalau gitu guys Itu aja sih Hari ini gue gak mau panjang lebar Karena gak ada highlight Setelah kalian kasian banget Aku ngeliatin muka gue terus So thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk juga Comment Tentang pertanyaan hari ini Menurut kalian bagaimana Bagi yang belum subscribe Please subscribe Thank you guys for watching And I'll see you guys next video Peace